hai 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 Selamat datang lagi ya di teknisi Jumber kali inilah saya akan memberikan tutorial CSS lagi ya kali ini materinya saya akan memberikan sebuah eh Hai bagaimana cara membuat Peggy Nation ya Peggy Nation itu yang nomor untuk mengganti-ganti peg gitu ya seperti seperti ini ya guys Peggy Nation nah tombol seperti ini ya Oke kita langsung saja buka kode editornya ya kita namakan eh hai 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 Kek kita namakan pktml aja ya Indonesia Oke pertama-tama kita buat divnya ya Ini untuk Membuat Sebuah box Ini ya termasuk box ya Ini masuk box Lalu kita Menggunakan tag A Satu Kita copy aja ya Kita jadikan Nama aja ya Oke kita setelah terlebih dahulu Setelah gitu kita akan membuat Ininya ya Pinggiran ininya Caranya Klik tag A Lalu Disini ini Kita tambahin Dan Laku Oke seperti ini Kita langsung saja kita lihat Oke seperti ini ya Pelan-pelan sudah hampir jadi Ini copy terlebih dahulu Nah Seperti itu ya Lalu kita buat new file ya Kita buat file CSS nya Kita namakan Pack CSS Oke Lalu kita lingkaran terlebih dahulu ya Setelah itu kita edit div nya ya Kita edit div nya Ini kita kasih nama Pkj Ini kita kasih nama pkj Oke kita save Oke kita save Setelah di link kan kita akan buat disini ya Display Itu display nya kita buat Pin line block ya Kita juga edit Satukan dengan A nya ya Dengan link nya Color black Dengan flow art Left Lalu Batting Ini kita kasih 8px 16px Text decoration nya Setelah itu kita edit back Aktif nya ya Kita buat background nya menjadi warna Warna apa ya Blue Lalu color nya Kita ganti warna putih Kita lihat terlebih dahulu Oke Sudah hampir jadi ya Sebenarnya Ini sudah jadi ya Tapi Masih ada yang Harus Diperbaiki ya Agar lebih keren gitu Aktif Kita kasih Backcrawl Kita kasih Transition ya Biar lebih keren Dikit Kita coba aja Sabtu kita Cocok ya Nih Gini ya Kalian bisa Memindahkan ke bawahnya Sendiri ya Dengan menggunakan Margin Di Pack Gini ya Di div nya yang ini Kalian bisa Menggunakan Margin left Atau margin bottom Gitu ya Tersara kalian Mau dipindah Gimana Oke sekian dulu Tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya Tersara kalian